Halo semuanya, kembali di MyPHP Tutorial di Studi Kasus Forum Tutorial Dasar-Dasar PHP. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat halaman profil user dan menjelaskan cara mengganti password. Kita langsung saja ke materinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Di tutorial sebelumnya, kita sudah membuat halaman untuk menampilkan topik seperti ini. Kemudian kita akan membuat satu menu lagi, yaitu menu profil di sini. Di sini saya sudah membuat satu file, itu file profil. Pertama kita akan bikin tag HTML-nya dulu. Kemudian kita tambahkan bootstrap-nya. Kita copy saja dari halaman index-nya. Kita taruh di bagian sini. Kemudian tentu saja halaman ini juga harus kita cek aksesnya ya. Oke. Cek akses ini biar nanti hanya user yang login bisa untuk melihat profil. Kemudian kita tambahkan menunya. Menunya di sini, kalau sudah login baru bisa lihat profil di bagian ini ya. Nah, kemudian kita ganti ini. Ini adalah profil. Nah, kemudian di sini profil.php ya. Dan ini profil. Kemudian tambahkan menu di bagian body, variable dulu. Untuk yang aktif menunya. Kita coba dulu lihat hasilnya. Repres selamanya ada profil ya. Kosong. Nah, pertama kita akan tampilkan dulu. Iya. Di sini. Siapa usernya. Ini mirip seperti ini ya. Nah, untuk bisa menampilkannya kita perlu dulu untuk ambil data usernya dulu. Maka kita bikin koneksi gradabase seperti biasa ya. Kemudian bikin SQL-nya. Nah, di sini SQL-nya dulu select bintang from user where id. ID-nya. Kemudian ini bikin name parameter ya. Sudah berapa kali saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya ya. Kemudian eksekusi. Nah, di-prepare dulu. Kemudian query di-execute ya. Nah, ini harus sama id. Nah, di mana diambil ininya? Kalau kalian ingat, kita bikin login ya. Dalam login, dalam login-nya kita bikin session id ya. User id. Kita ambil dari session. Dapatkan usernya. Pakai fungsi patch ya. Kemudian, di sini kita bikin container ya. Kemudian baru kita mau tampilkan data usernya ya. Data usernya, seperti tadi saya bilang, itu seperti yang ini ya. Balik lagi ke sini. Kemudian kita tampilkan avatar-nya ya. Kita copy saja dari cara sebelumnya ya. Di halaman lihat topik. Di halaman lihat topik. Nah, di sini ada avatar-nya. Kita pakai graf avatar ya. Kita copy di sini. Copy. Nah, ini kita pakai dia data usernya. Nah, jadi bukan dari session ya. User. Nah, di sini variable usernya. Kemudian baru kita tampilkan namanya. Namanya di bagian kanannya ya. Pakai HTML ngetis. Biar lebih aman ya. Pakai dari data user juga. Nama. Sekarang kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini Jonny. Tidak sejajar ya. Ini biar di tengah-tengah. Kita pakai ada klastery. Bootstrap ya. Align. Item. Centers. Kemudian ini dihilangkan margin button-nya ya. Kalau kita lihat. Nah, sejajar dia ya di tengah-tengah. Selanjutnya kita bikin yang namanya form. Di bawahnya untuk menampilkan datanya ya. Kemudian form-nya kita bikin kecil ya ya. Biar enggak pull dua halaman. Form. Method. Post. Untuk menggunakan mengirim data. Action-nya di halaman yang sama. Bikin input pertama yaitu inputnya adalah nama. Nah, sekarang tolong diperhatikan ya. Kita perlu menampilkan nilai dari database. Maka kita perlu tampilkan menggunakan values. Kemudian pakai PHP. B, E, C. User. Kita ambilkan adalah nama di sini ya. Kemudian ini require. Karena harus diisi ya. Kemudian kita copy lagi ini untuk menampilkan email-nya. Nah, di sini saya enter ini biar klaternya. Kemudian di sini pakai email. User email. Ini tipenya juga kita ganti email. Kemudian ini email ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya sekarang maka dia akan seperti ini. Ada nama Johnny kemudian johnny.example.com email-nya. Saya login dengan user Johnny ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan untuk bagian ganti password ya. Di sini kita pakai H5 misalnya. Nah, di sini kita kasih garis dulu misalnya ya. H5 ganti password. Kemudian kita kasih informasi kalau tidak mau ganti password passwordnya dikosongkan. Kemudian ada inputnya juga. Ini password lama. User biar input password lama sebelum ganti password ya. Tapi tidak perlu dikasih value dan di require karena boleh kosong ya. Kemudian di sini perlu lagi ada name password lama. Sebelum lupa di sini ingat untuk kasih name ya. Nama email ya. Biar bisa dikirim datanya ke server ya. Kemudian masukkan password baru. Ini password. dan juga ketik ulang password baru ya. Karena tidak bisa dilihat ya. Jadi biar usernya tidak salah. Ketik password ya. Kita lihat hasilnya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi tombol di bawah. hasilnya. Hasilnya ada seperti ini ya. Nah sekarang kita bikin kode untuk menyimpan datanya. Balik ke bagian atas. Kemudian di sini kita cek. Kalau postnya tidak kosong atau user mengklik tombol simpan ya. Maka proses datanya ya. Yang pertama kita lakukan itulah validasi email harus unik ya. Biar tidak pakai user email orang lain ya. Karena kita juga loginnya menggunakan email. Pasti harus unik ya. Kalau kalian masih ingat tutorial pada saat bagian bikin registrasi ya. Ini pertama kita bikin SQL email. Select count dari from user where-nya. Where-nya kondisinya adalah emailnya adalah email yang input user dan ID-nya tidak sama dengan ID user-nya. Jadi kalau emailnya adalah emailnya user sendiri boleh ya. Artinya tidak mengganti email-nya. Kemudian kita execute query-nya. Ini di copy ya. Email. Kemudian datanya yang dikirim dari form dari form ya. Copy lagi ini. Nah ID-nya diambil dari session. Session user ID. Kemudian disini count page column. jika account ini lebih besar dari 0 itu kita bikin variable error ya. Terjadi error. Kita bikin error-nya misalnya email telah digunakan dan silahkan pakai email lainnya. jika tidak ada yang menggunakan email-nya kita lakukan update. Kita bikin query-nya ya. Pakai query update. Nah query yang kita bikin itu update. Set update user guna set nama dan email-nya ini gunakan juga name parameter. Kemudian where ID ya. Pastikan isi where ID biar semua data nanti ter update. Query update. Kemudian execute query-nya ya. Execute maksudnya jalankan ya. Copy ini nama pause nama ya. Pastikan juga disini ya. pakai nama dan email ya. Kemudian ini juga copy email-nya name parameternya ya. Kemudian ID-nya balik lagi dari data session. Nah ini datanya sudah akan tersimpan ya. Kemudian error-nya kita tampilkan disini ya. Kalau terjadi error kalau error-nya tidak sama dengan kosong ya. Tampilkan. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Pertama kita coba ganti dulu email-nya pakai email yang sudah ada. Misalnya email Eka ya. Simpan email telah digunakan. Silahkan pakai email lain. tapi kalau kalian perhatikan tadi saya sudah masukkan disini Johnny Eka itu berubah. Jadi bagaimana biar yang tadi user masukkan tetap ada datanya walaupun terjadi error ya. Kita coba tampilkan menggunakan cara ini ya. Pada saat user mengklik tombol simpan maka datanya akan ada disini akan ada di pos nama gitu ya. Nah kita cek kalau ada datanya menggunakan set nama gitu ya. Kemudian pakai ternari ip ya. Ternari ip untuk menampilkan. Nah ini sama dengan menggunakan ip lainnya. Ini artinya ip namanya tersedia maka tampilkan ini atau else-nya bagian ini. Ya paham ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang denari ip silahkan tanya di kolom komentar ya. Kemudian sama di bagian bawahnya juga bukan seperti itu. Ya tapi disini email. Ya nah coba kita lihat kita repress kembali ya maka yang tadi saya masukkan ya. Kita coba pakai email yang lain ya. Johnny Eka gitu misalnya. Nah enter maka tersimpan. Nah kalau kita lihat di profil setelah di-adit datanya kita lihat apa terangnya berubah. Nah tapi kalau kalian lihat disini disini sudah berubah kemudian kalian buka disini disini belum berubah karena ini melihat data dari sesinya ya sesinya dilihat nah bagaimana caranya memperbarui sesi maka kita perbarui sesi di bagian disini setelah datanya di update ya. Caranya sederhana sekali session sessionnya apa yang kemarin kita buat disini ada session nama dan email ya user nama namanya perlu diganti juga ambil dari yang di post user ya nah sekarang kalau kita ke profile kemudian kita klik simpan lagi batannya akan tersimpan lagi kalau kita balik ke sini dan lihat lagi nah ini sudah berubah apatarnya ya kalian pasti tadi perhatikan kalau kita setelah simpan ini kemudian kita repress browsernya dia akan terjadi ini jadi mengulang lagi yang disimpan nah untuk menghindar itu kita redirect lagi dia ke halaman yang sama kita menggunakan fungsi header untuk melakukan itu ya nah header location titik 2 ini nama file-nya url-nya ya jadi kalau kita lakukan sekarang simpan ini saya repress nah tidak lagi muncul konfirmasi seperti tadi nah bagaimana sekarang kodenya untuk ganti password nah di bagian sini kita lakukan pemeriksaan kalau password lama dan password barunya tidak kosong maka user mencoba update password ya password lama dan password barunya tidak kosong user mencoba update password sisanya tinggal redirect nah pertama kita validasi dulu password lamanya ya nah kalau kalian melihat kode registrasi yang awal kalau kalian masih ingat ya pada saat membuat registrasinya disini kalau kita lihat passwordnya itu disimpan menggunakan SHA1 biar tidak bisa langsung dilihat dengan mata telanjang nah ini kita lakukan juga sama disini SHA1 password yang di input user password lama tidak sama dengan data user password maka bilang error error password lama salah kalau password lama sudah benar maka kita validasi lagi validasi lagi password baru dan ketik ulangnya sama biar tidak user memasukkan password salah maksud saya salah ketik ya nah kalau password baru dan ketik ulang passwordnya tidak sama kita bikin error error password baru dan password lama harus sama sisanya baru kita melakukan update passwordnya ini seperti biasa kita bikin skl update update user set password bikin name parameter password where id kemudian kita repair kemudian query value-nya kita execute value-nya copy password baru kemudian id ambil dari session lagi disini jangan lupa untuk SHA1 lagi karena awalnya di SHA1 simpan kemudian kita redirect lagi kita coba lihat hasilnya pertama kalau dia diganti passwordnya kita pakai masukkan password salah simpan password lama salah tapi jangan tampilkan password yang dari di input tidak perlu biar lebih aman website sekarang kita coba password lamanya benar tapi password barunya tidak sama ini password baru dan ketik ulang password baru harus sama berarti validasinya sudah benar sekarang kita coba dua dua benar simpan tidak ada pesan berarti sudah berhasil disimpan kita coba logout kemudian login dengan password yang lama email lama dulu email yang baru dan password baru berhasil login sekian tutorial untuk membuat halaman profil hari ini kita sudah belajar bagaimana menampilkan data dari database ke dalam subaform kemudian mengedit datanya kemudian juga melakukan validasi password lama dari user terima kasih sudah menonton sampai akhir jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya